Probabilitas adalah konsep matematis yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau hasil dalam sebuah eksperimen atau proses acak. Ini merupakan dasar untuk banyak teori dan teknik statistik, termasuk uji hipotesis, yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data dan model probabilitas. Konsep dasar probabilitas 1. Definisi probabilitas Probabilitas dari sebuah peristiwa adalah ukuran seberapa mungkin peristiwa tersebut akan terjadi. Ini dinyatakan sebagai nilai antara 0 dan 1, di mana 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi dan 2 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Formula umum PEA-WA-WA-FRAG-TEC-JUANITAKEN jumlah hasil yang mungkin. Contoh, dalam pelemparan sebuah dadu 6 sisi, probabilitas mendapatkan angka 4 adalah P-TEC-4-IWAR-FRAG-SAT-6. Peristiwa dan ruang sampel Peristiwa, hasil atau gabungan hasil yang mungkin dari sebuah eksperimen. Ruang sampel, semua hasil yang mungkin dari eksperimen tersebut. Contoh, dalam pelemparan dadu, ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiga, jenis-jenis probabilitas. Probabilitas klasik dihitung berdasumsi bahwa semua hasil dalam ruang sampel sama kemungkinannya. Contoh, peluang mendapatkan angka genap dalam pelemparan dadu adalah FRAG-36, karena ada 3 angka genap dari total 6 angka. Probabilitas empiris Contoh, dihitung berdasarkan frekuensi terjadinya peristiwa dalam data historis atau eksperimen. Contoh, jika dari 100 pelemparan dadu, angka 4 muncul 20 kali, maka probabilitas empirisnya adalah FRAG-20-STAT-10,20. Probabilitas subjektif Berdasarkan penilaian atau keyakinan pribadi mengenai kemungkinan terjadinya peristiwa. Contoh, mengestimasi peluang cuaca cerah besok berdasarkan pengalaman pribadi atau ramalan cuaca. Aturan ad probabilitas Satu, aturan penjumlahan digunakan untuk menghitung probabilitas gabungan dari dua atau lebih peristiwa. Peristiwa tidak saling menguntungkan. P-A-C-K-B-I-U-P-A-L-P-B Peristiwa saling menguntungkan P-E-U-P-B-P-A-B-Kontoh Probabilitas mendapatkan angka 1 atau 2 pada pelemparan dadu adalah Batik 1 plus p-friend, satpret, satnam, plus freg-166, ikwa freg-sut Dua, aturan perkalian digunakan untuk menghitung probabilitas peristiwa yang terjadi seterah bersamaan. Peristiwa saling bekuah, times P-B Peristiwa tidak saling bebas P-A-A times P-B Kontoh Probabilitas mendapatkan angka 1 pada pelemparan dadu pertama dan angka 2 pada pelemparan dadu kedua adalah 1 pada dadu pertama dan 2 pada dadu kedua Time Frag 1-6 Frag 1 3. Aturan Base digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat berdasarkan informasi baru Formula Base P-A-B-P-B-A times P-A Kontoh Jika kita tahu probabilitas seseorang memiliki penyakit dan probabilitas hasil tes positif diberikan bahwa orang tersebut memiliki penyakit Bayes Theorem dapat digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa seseorang benar-benar memiliki penyakit jika tesnya positif Distribusi Probabilitas 1. Distribusi Probabilitas Diskret Menggambarkan probabilitas dari hasil yang terpisah atau diskret Kontoh Pelemparan dadu Contoh Distribusi Probabilitas Pelemparan dadu 6 sisi 2. Distribusi Probabilitas Kontinu Menggambarkan probabilitas dari hasil yang kontinu Kontoh Tinggi Badan Berat Badan Contoh Distribusi Normal Bell Curve yang sering digunakan dalam statistik Penggunaan probabilitas dalam statistik Uji Hipotesis Probabilitas digunakan untuk menghitung nilai P yang membantu dalam menentukan apakah hasil eksperimen signifikan secara statistik Estimation Probabilitas digunakan untuk estimasi parameter populasi berdasarkan sampel Prediksi Probabilitas digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan model probabilitas seperti regresi logistik atau model probabilitas lainnya Kesimpulan Probabilitas adalah alat dasar dalam statistik dan matematika yang memungkinkan kita untuk memahami dan mengukur ketidakpastian Dengan aturan-aturan dan distribusi probabilitas, kita dapat membuat keputusan berdasarkan data dan perhitungan yang dapat diandalkan Probabilitas digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial untuk menganalisis data, membuat prediksi, dan menguji hipotesis Demikian, semoga bermanfaat